Saat ini, hubungan Sekriu dan Seng Hyo telah memasuki tahap intim di mana keduanya sudah saling mengakui perasaan masing-masing. Walaupun begitu, mereka tetap merahasiakannya di hadapan kedua orang tua, juga teman-teman kantor selain Mo'on. Saat ibunya pulang dari liburan, mereka berusaha terlihat seperti biasa. Tapi dari raut wajah ibu Sekriu, sepertinya ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Antara kedua anak itu, namun ibunya tidak terlalu fokus sebab ia juga berencana untuk mempertemukan Sekriu dalam kencan buta. Dalam situasi ini, terlihat Sekriu yang berdandan seolah ingin menutupi jati dirinya saat akan pergi dengan Seng Hyo. Tapi begitu mereka berdua bertemu, semua menjadi sangat bahagia, bisa tertawa bersama tanpa takut dikenali teman-teman mereka. Hingga suatu hari saat sedang menyiapkan makan bersama, Seng Hyo memberitahu bahwa ada acara tahunan malam arsitek, di mana salah satu rancangannya memperoleh predikat terbaik. Sekriu terlihat senang mendengarnya dan mengucapkan selamat. Tapi maksud Seng Hyo mengatakan ini bukan untuk diberi ucapkan selamat. Dia melanjutkan dengan niatnya untuk mengajak Sekriu ke acara tersebut, di mana Seng Hyo juga bilang di sana juga akan hadir rekan bisnisnya. Sekriu terlihat ragu sebab mengingat mereka sudah berkomitmen untuk merahasiakan dulu hubungan mereka saat ini. Dengan sangat menyesal, Sekriu menolak ajakan ke acara penghargaan tersebut. Seng Hyo terlihat tidak suka dengan penolakan itu. Dia menanyakan mengapa harus merahasiakan hubungan mereka terus. Nada bicara Seng Hyo agak meninggi. Hal ini menunjukkan emosinya yang tidak bisa menerima penolakan Sekriu. Dan saat Seng Kriu menanyakan apakah Seng Hyo marah, Seng Hyo menjawab tentu saja tidak sebab dia sangat menghormati apapun yang menjadi keputusan Sekriu. Tapi dari wajahnya, terlihat Seng Hyo agak kecewa dengan keputusan Sekriu. Hubungan Moom dan Danho setelah penolakan dari pihak Danho menjadi agak canggung. Terlihat Moom sedang minum dan sedikit mabuk serta keluarlah kata-kata mengenai percintaannya dengan Danho yang sampai saat ini belum bisa terwujud. Moom terlihat sedang mendoakan seseorang yang telah meninggal dunia. Dan pada saat itu, tanpa sengaja, ia juga bertemu Danho dan Yondo. Mereka juga sedang mendoakan Ibu Yondo. Apakah semua ini akan bisa membuka tabir ada apa dan siapa yang mau mendoakan? Apakah orang yang sama dengan Ibu Yondo? Atau memang hanya sebuah pertemuan yang kebetulan saja? Terima kasih telah menonton!